Marcus Veroni Gideon dan Kevin Sanjaya Sukabalco Sahabat kece, siapa sangka pertandingan bulu tangkis yang menyuguhkan laga Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon bisa membuat BWF semakin cuan. Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon merupakan mantan pasangan ganda putra papan atas dunia. Pada era kejayaannya, The Minions mampu menorehkan sejumlah prestasi gemilan. Bahkan Kevin Marcus mampu menjadi salah satu pemain yang menduduki peringkat pertama terlama di ranking BWF. Tak hanya itu, setiap penampilan Kevin dan Marcus pun selalu menarik dan dinanti oleh badminton lovers yang terpukau akan aksinya. Hal ini juga ternyata membantu BWF semakin cuan setiap menampilkan tayangan Kevin Marcus kalah bertanding. Pasalnya, setiap video pertandingan Kevin Marcus yang diunggah oleh BWF di Youtube selalu menjadi trending. Tidak hanya itu saja, sejumlah penontonnya pun membludak hingga jutaan viewers, terutama saat tampil melawan rival beratnya asal China, Liu Yuchen dan Li Junhui. Pertandingan antara Kevin Marcus vs Li dan Liu ditonton hingga 6 juta viewers karena dibumbui oleh sejumlah drama dan aksi tenggil Kevin Sanjaya. Video-video yang diunggah itu bisa dimonetisasi Youtube, yakni proses konversi dari performa suatu video di Youtube menjadi sumber penghasilan bagi kreator video. Meledaknya jumlah viewers, match Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon pun dikomplikasikan oleh badminton lovers melalui forum diskusi at badminton underscore fest di Twitter. Sejumlah badminton lovers juga menyatakan bahwa match Kevin Marcus di Youtube masih menarik untuk ditonton. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai obat pelipur Hindu terhadap penampilan dan kegacoran Kevin Marcus di masa lalu. Sementara itu Marcus Gideon sendiri berangsur pulih, usai menjalani operasi untuk mengatasi cedera pada kakinya. Marcus Gideon juga sudah mulai aktif latihan di Akademi Bulu Tangkis miliknya Gideon Badminton Academy atau GBA. Di sisi lain, Kevin Sanjaya akan dipasangkan dengan rahmat hidayat namun belum diketahui secara pasti kapan keduanya akan debut.